selamat menikmati jadi kalian bisa milih sih sebenarnya mau kain flanel warna apa jadi bu iya nanti mau bikin tali gorden bentuk bunga terus ada tali gorden warna hitam ini buat talinya ya itu tadi buat hiasannya kemudian tali kain flanel ini udah bu iya potong sepanjang panjangnya ini adalah 25 cm dan lebarnya adalah 5 cm kemudian ada flanel warna kuning ini panjangnya 20 cm dan lebarnya 4 cm ini buat putiknya lalu ada gunting ada jarum dan benang lalu ada lem tembak dan ini adalah perekat perekat ini bisa kamu dapet di toko-toko ala jahit ini perekat nah yang pertama-tama kita lakukan adalah kita akan membuat pola kelopaknya bu iya udah bikin tadi di kertas karton bekas ya ini panjangnya adalah 4 cm dan tingginya adalah 8 cm kemudian bu iya potong melengkung gini ini membentuk seperti kelopak setelah pola kelopak ini jadi bu iya potong kain flanel warna putih ini pakai pola ini nah caranya gampang kalian bisa gambar atau bisa langsung gunting dari dari kain flanel warna ini bu iya langsung gunting aja guys seperti ini di satu kelopak dan kita akan membutuhkan sebanyak 8 kelopak ya bu iya udah punya di satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan delapan kelopak ya guys lalu setelah itu kita ambil benang dan jarum masukkan benang ke dalam jarum lalu ujungnya kita simpul ya lalu setelah itu kita jahit guys jahitnya seperti ini nah menumpuk kayak gini ya posisinya posisinya menumpuk terus kita tusuk celucur kayak gini dan belakangnya ikut ya nah kemudian ambil lagi dan tumpuk lagi kayak gini guys nah untuk yang terakhir ini jadi kelopak gelapan itu kita tumpuk lagi di atasnya gini guys nah kayak gini kemudian kita jahit lagi nah kalau sudah habis seperti ini kita tarik aja ditarik dan jadi melingkar lalu kita pegang kuat ya kita matikan ini jahitannya lalu kita potong guys nah ini kita butuh dua dua macam ini dua kelopak ini dan ini akan kita tumpuk seperti ini nah kayak gini guys ini ya sekarang kita mau bikin putik kita siapkan dulu nah putiknya ini udah gue potong tadi ya ini 4 cm dan ini kesininya 20 cm dan kita tinggal potong potong kayak gini kita potong tapi jangan sampai putus setengahnya aja nah kalau udah jadi kayak gini kita akan lem tembak ya nah guys kalau lemnya sudah panas kita lem kelem bagian tengahnya dulu kayak gini nah baru kalau udah kelem semua kita putar kayak gini guys nah ini putiknya udah jadi guys lalu kita pasang di bunganya lalu kita satukan kelopak yang pertama dan kelopak kedua ini disatukan dengan cara menumpuk seperti ini biar bagus hasilnya itu kelopak yang bawah dan atas ini berselang-seling kayak gini ya guys jadi kelihatan banyak oke nah ini bunganya udah jadi guys lalu kita bikin sekarang tali gorden atau tali tirainya itu tadi ini ini kain flanel cukup kain flanel warna hitam 5 cm dikali 25 cm lalu pertama ini adalah perekat kita gunting sedikit aja guys kurang lebih 2 cm dikali 2 cm ya lalu kita coba lingkarkan ini ya nah perekat ini fungsinya untuk menyatukan ya jadi kita lem aja di bagian sini dan sini ini boleh di jahit tangan atau bisa juga di lem nah kalau di lem ini lemnya yang banyak ya guys biar gak lepas tuh nah ini yang satu di bagian sini atas nah jadinya seperti ini jadi kayak gelang gitu ya nah sebelum ini kering kita pasang bunganya di tengah tengah sini nah udah jadi guys tali gordon nya coba kita pasang ya 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 selamat menikmati